Perang salib merupakan sebutan untuk perang-perang yang mempertemukan pasukan Kristen dan Islam berlangsung sejak abad ke-11 hingga abad ke-17. Nah, baru-baru ini, pada 19 Oktober lalu, seorang penyelam menemukan pedang kuno yang diduga merupakan senjata perang salib di lepas pantai Haifa, Israel. Dilansir dari Reuters dan CNN, pedang itu disebut diperkirakan berusia sekitar 900 tahun, yang digunakan ksatria dalam perang bersejarah tersebut. Kadzin mengambil pedang tersebut dari dasar laut karena khawatir bahwa penemuan itu akan dicuri atau terbawa ombak atau arus bawah laut. Aturan hukum di Israel diketahui mengharuskan setiap temuan barang kuno dikembalikan ke negara. Kemudian, ia membawa pedang tersebut ke daratan dan bergegas menghubungi unit pencegahan perampokan. Aturan hukum di Israel diketahui mengharuskan setiap temuan barang kuno dikembalikan ke negara. Atas temuan dan laporannya tersebut, dia dianugerahi sertifikat penghargaan untuk warga negara yang baik. Terima kasih telah menonton!